Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudaraku yang berbahagia, Sudaraku yang dirahmati oleh Allah Selamat berjumpa kembali dengan saya Untuk di video saya kali ini, Sudaraku Saya ingin kembali mengajak Sudaraku untuk belajar sejarah Membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa Dari sebuah buku yang dituliskan oleh Bapak Waragiman Joyo Negoro Untuk di video yang kemarin, saya sudah membacakan di bagian yang ke-30 Untuk saat ini, di bagian yang ke-31, Sudaraku Dan di bagian ini, Sudaraku, ini mendekati dari babak perundingan Antara Pangeran Diponegoro dan Jendral Dekok Sudaraku, marilah kita ikuti bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Pada tanggal 25 Maret tahun 1830 Dua hari sebelum bulan puasa berakhir Jendral Dekok ternyata memberikan perintah rahasia Kepada dua perwira senior infanteri Yaitu Komandan Pasukan Gerak Cepat ke-11 Mayor Avi Mishels Dan Komandan Garnison Magelang Yaitu Letkol Lois Duperot Yang mempunyai pasukan cukup besar di Magelang Agar bersiaga bila Diponegoro datang ke Wisma Residen Untuk mengadakan perundingan membicarakan syarat-syarat perdamaian Pesan itu juga menegaskan bahwa segala persiapan militer Yang diperlukan harus sudah dilaksanakan Untuk menjamin penangkapan pangeran Diponegoro Jadi militer persiapan prajurit Belanda Ini juga sudah disiapkan oleh Jendral Dekok Untuk menangkap pangeran Diponegoro Nah pada tanggal 28 Maret tahun 1830 Hari perundingan yang ditunggu-tunggu Pengawalan ketat di Wisma Residen diperkuat dua kali lipat Para perwira infanteri senior diminta melakukan tugas mereka setenang mungkin Dan berusaha agar tidak seorang pun terluka terkecuali terpaksa Kereta kuda Residen Keduh disiagakan untuk langsung membawa pangeran keluar dari Magelang Menuju perbatasan Karesidenan Semarang di Bedono Kereta kuda juga sudah disiapkan Untuk nanti pangeran Diponegoro dimasukkan ke kereta kuda itu Kemudian nanti dibawa keluar menuju ke Karesidenan Semarang di Bedono Pangeran Diponegoro setelah melakukan sholat subuh di Langgar Kecil di Matese Pangeran Diponegoro ditemui oleh Panglima Muda yaitu Basa Gondokusumo Panglima Muda Basa Gondokusumo ini saudaraku Menyertai pangeran Diponegoro sejak di Tanah Lungguh Keluarga Danurjan Di Karanganyar Banyumas Basa Muda ini menyarankan Agar semua pengikut pangeran Diponegoro yang bersenjata Menyertai ke perundingan di Wisma Residen Jadi Basa Muda Gondokusumo ini menyarankan Agar semua prajurit yang bersenjata Ini juga mengikuti pangeran Diponegoro menuju ke tempat perundingan di Wisma Residen Namun dengan tersenyum pangeran Diponegoro menegur Gondokusumo Menyatakan bahwa tindakan itu akan menimbulkan kejutan yang tidak baik Dan sebisa mungkin segala sesuatu harus berjalan secara wajar Kemudian Gondokusumo ingin membantah Namun Gondokusumo tetap memilih diam walaupun sangat-sangat mengkhawatirkan Diponegoro Mengenai persiapan ke Wisma Residen Pangeran Diponegoro menulis dalam babatnya Bahwa dia berangkat kukul 8 pagi tanggal 28 Maret Tanpa curiga Tanpa buruk sangka di dalam hati Dia menyebutkan bahkan Tidak merasa perlu mengenakan pakaian kebesaran Tetapi hanya pakaian biasa-biasa Seolah-olah akan jalan-jalan saja Demikian juga dengan rombongannya Tidak ada yang menyandang lambang-lambang jabatan Mereka itu diantaranya adalah Tiga orang putra pangeran Diponegoro Yaitu pangeran Diponegoro II Raden Mas Junet Dan Raden Mas Roib Kemudian empat orang panglima tentaranya yang utama Yaitu bahasa Gondokusumo Kemudian bahasa Mertonegoro Bahasa Suryo Winoto Dan panglima Kedu Utara Kemudian bahasa Imam Musbah Kemudian dua penasehat agama Yaitu Haji Niso dan Haji Badarudin Dan dua kunakawannya Yaitu Benteng Wareng dan Joyo Suroto atau Roto Nah saudaraku Setibanya di Wisma Residen Pangeran Diponegoro disambut oleh Residen Palk Dan dipersilakan ke ruang baca Ketiga orang putranya Para penasehat agamanya Kedua punakawan Bersama dengan bahasa Mertonegoro Duduk di luar di Pendoko Kemudian penerjemah militer Belanda Untuk bahasa Jawa Yaitu Kapten Johan Jakob Rupp Dan dua ajudan militer Yaitu Mayor Victor Henry Anthony Destur dan Letkol Willem Andrian Ruth Mendampingi Sang Jenderal Dekok Saudaraku yang berbahagia Tentunya jika Panjenengan Senantiasa mengikuti Jalannya Sejarah Ringkas Pangeran Diponegoro Dan Perang Jawa Insya Allah Semakin seru Saudaraku Dan cukup sekian Saudaraku Mudah-mudahan bermanfaat Ikuti terus saya Membaca Sejarah Ringkas Pangeran Diponegoro Dan Perang Jawa Dari buku sejarah Yang dituliskan oleh Bapak Wartiman Joyo Negoro Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh